Hasil pertandingan Maikabi Haifa vs PSG PSG bertanding ke markas Maikabi Haifa dalam laga lanjutan Liga Jambias Kick-off dimulai pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat Berikut telasan pertandingannya, selamat menyaksikan Lionel Messi bungkam soal masa depannya di PSG Sebelum tampil di Piala Dunia 2022 Lionel Messi saat ini masih bungkam soal masa depannya di Paris Saint-Germain atau PSG Karena ia ingin fokus tampil di Piala Dunia 2022 terlebih dahulu bersama Argentina Masa depan Lionel Messi di Paris Saint-Germain rupanya masih terus menjadi tegak-tegi Di saat kontraknya akan segera berakhir pada 30 Juni 2023 mendatang Itu artinya Lionel Messi hanya tinggal bertahan hingga akhir musim ini saja Juga tidak sekedar memperbarui kontraknya, maka PSG akan kehilangan sang megabintang dengan gratis Di satu sisi, Paris Saint-Germain sangat ingin mempertahankan Lionel Messi karena performanya tengah menanjang Sejauh musim ini, Lionel Messi sudah berkontribusi sangat apik untuk PSG Ia mencetak 4 gol dan mencetak 7 asis dari 9 penampilannya di semua kompetisi Oleh karena itu, PSG tak ingin kehilangan Messi Karena dinilai sebagai aset berharga klub di lini depan kendati di awal-awal karirnya di PSG Sempat menemui kesulitan adaptasi PSG berniat mempercepat proses perpanjangan karena Messi juga diincar klub lamanya Barcelona Namun, seperti yang dilansi dari Sky Sport, Barcelona dan PSG sama-sama diminta bersabar terkait masa depan Messi Pemain asal Argentina itu disebut tengah fokus untuk membantu negaranya bisa tampil maksimal di PL Dunia 2022 Yang akan digelar akhir tahun ini Daniel Messi juga telah menolak sejumlah pihak yang ingin berbicara masa depannya Artinya, PSG dan Barcelona baru bisa memulai berdiskusi dengan Messi saat pergantian tahun Selain itu, si Lionel Messi yang sudah menginjak 35 tahun juga bisa jadi indikasi Kalau PL Dunia 2022 akan jadi edisi terakhirnya sebelum pensiun Maka dari itu, ia ingin memaksimalkan membantu Argentina merebut kelar PL Dunia di Qatar nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!